Pemerintah Kabupaten Rotendau menyerahkan dua unit kendaraan roda dua kepada BNNK Rotendau dan gemit klasis loba lain. Penyerahan dilaksanakan di kantor Bupati Rotendau. Penyerahan hibah kendaraan ini diserahkan langsung oleh Bupati Rotendau, Paulina Haningbulu, kepada Kepala BNNK Rotendau, Hendrik Rohi, dan Ketua Majelis Klasis Loba Lain, Pendeta Tobias Manafe, saat penyerahan Bupati Paulina didampingi Kabak Umum Setda Rotendau, Handrians Besi. Bupati Paulina berharap kendaraan hibah ini dapat membantu pelayanan injil di gemit klasis loba lain, khususnya bagi pendeta yang melayani di Rumah Sakit Umum Daerah dan Lapas Ba'a. Selanjutnya, kendaraan hibah untuk BNNK Rotendau, Bupati Paulina mengatakan, sebagai bukti pemerintah mendukung program P4GN di Kabupaten Rotendau. Kepala BNNK Rotendau, Hendrik Rohi, menyampaikan terima kasih kepada Pemda Rotendau, terutama Ibu Bupati, yang menurutnya, kendaraan ini akan dipakai BNNK Rotendau dalam melaksanakan tugas P4GN untuk mewujudkan Rotendau bersinar. Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Mama Bupati Paulina. Kiranya Tuhan selalu memberkati Mama Bupati dan seluruh perangkat daerah Kabupaten Rotendau, ini sebagai bentuk dukungan rencana aksi nasional P4GN. Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Rotendau yang telah membantu pelayanan kisir di Kabupaten Rotendau. Pendeta Tobias mengatakan, ini merupakan satu bentuk perhatian terhadap gereja yang sangat bermanfaat bagi pelayanan. Tentu kami tidak lupa agar terima kasih kepada Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya yang berkenan peduli dengan pelancaran pelayanan kisir di dalam kemitraan dengan pemerintah di daerah Indonesia. Pertama, kami dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rotendau menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Mama Bupati atas nama Benda Rotendau yang telah memberikan dukungan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rotendau dengan memberikan kipah kenderaan roda dua motor N-MAX untuk dipakai sebagai kenderaan operasional seksi pemerantasan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati Mama Bupati berserta seluruh perangkat daerah Kabupaten Rotendau dalam pelaksanaan tugas. Ya, ini merupakan kado ulang tahun dari Mama Bupati kepada BNN dalam memperingati hari ulang tahun BNN yang ke-21 tanggal 22 Maret. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui pemerintah Kabupaten Rotendau telah berkenan dan memberi perhatian kepada gereja. Kenderaan ini merupakan sebuah persembahan yang kami yakin akan bermanfaat bagi kepentingan pelayanan gereja, khususnya di rumah sakit umum daerah Kabupaten Rotendau. Karena itu, tentu kami juga tidak lupa berterima kasih kepada Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan semua jajarannya yang telah berkenan berduli terhadap kelancaran pelayanan gereja, khususnya di Mbit, dalam kemitraan dengan pemerintah di daerah ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.